Intro Ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah turun ke pantai untuk melakukan baunya leg. Tradisi menangkap cacing laut yang hanya muncul saat menjelang fajar dan hanya ada di kawasan pantai seger Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 1 Maret. Dengan berbekal jaring dan perlengkapan seadanya, cacing pipih berwarna-warni yang diakini sebagai jelmaan putri Mandalika itu ditangkap untuk dijadikan olahan kuliner lezat. Bahkan bagi sebagian orang, hasil tangkapan cacingnya disebar ke lahan petanian karena diakini dapat menyuburkan tanah dan memberi hasil yang melimpah. Ini kita buat jadi sayur dan kalau mendapat banyak kita bagi-bagi sama warga. Enak ya? Ya ini luar biasa enak ya, Mas. Makanya ini banyak orang yang nyari. Nah ini kan satu kali setahun. Makanya kita nyari bebonong-bondong dari rumah. Katanya bisa dimakan langsung juga? Ya bisa. Ini tidak ada beracun, Mas. Dan ini bisa langsung dimakan. Buat jadi apa Pak anunya Pak? Jadi sayur. Jadi sayur. Diolah seperti apa nanti? Digoreng. Digoreng. Dibakar. Biasanya kayak gitu, setiap tahun dapat menangkap banyak. Namun tak jarang juga, sejumlah pengunjung turut serta menangkap cacing nyale hanya karena rasa penasaran, meski tidak untuk mengolah hasil tangkapannya tersebut. Jadi sering nyanyi info wisata, kebetulan ada info bau nyale yang di sini, jadi malam. Terus gimana setelah merasakan sensasi? Seru-seru. Seru banget pengalaman pertama, walaupun sakit sih banyak batu-batunya. Kalau dapat, sekiranya terpikir untuk jadikan apa? Tinggal nyoba dimakan. Bukan hanya sekedar tradisi, bau nyale bagi warga suku Sasak Lombok menjadi simbol perdamaian yang muncul dari sebuah legenda rakyat. Dikisahkan, konon seorang putri Mandalika selalu menjadi rebutan para pangeran, sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, putri Mandalika terjun ke laut dan mengubah dirinya menjadi cacing yang banyak agar dapat dinikmati oleh semua orang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, Muartakan.